Pemandangan tidak biasa terlihat saat waktu sholat zuhur di Masjid Baitur Rahman Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah. Lima anak dengan penampilan nyentrik ala pang, ditambah tato di badan, tampak berada di antara para jemaah yang menunaikan sholat. Kehadiran anak-anak muda di Masjid Baitur Rahman ini adalah salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan Polres Grobogan. Kepada anak-anak yang sebelumnya terkena razia ini, Kapolres Grobogan AKBP Deddy Anung Kurniawan mengingatkan agar menjauhi tindak kejahatan dan lebih mendekat ke agama. Kita mengajak teman-teman dari anak-anak pang, jadi komunitas pang ini kebetulan memang mereka ada juga di wilayah Kabupaten Grobogan ini. Kemudian ada juga yang menampung karena memang sebagai kemanusiaan. Jadi anak pang ini beberapa kali mendapat penolakan dari warga karena memang ada beberapa kejadian termasuk pengenayaan yang ada di Kota Purwodadi. Jadi Polres Grobogan tetap menegakkan hukum terhadap mereka-mereka yang melakukan tindak pidana. Namun demikian, untuk yang lain kita laksanakan pembinaan. Selain diajak untuk sholat berjamaah, salah satu pembinaan yang dilakukan adalah dengan mengajak mereka membersihkan tempat ibadah dan taman makam pahlawan Kusuma Bakti Purwodadi. Tim Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.